Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dijadwalkan menjadi sukarelawan vaksin COVID-19 pekan depan atau pada 25 Agustus 2020. Ridwan Kamil berharap dengan dirinya Pangdam Tiga Siliwangi serta Kapolda Jawa Barat menjadi sukarelawan vaksin COVID-19 dapat menjadi contoh untuk masyarakat dan menghilangkan provokasi yang tidak baik. RK juga berharap awal tahun depan masyarakat dapat memperoleh vaksin tahap pertama. Saya, Pak Pangdam dan Pak Kapolda ikut sebagai relawan, tidak ada lagi provokasi-provokasi yang seolah-olah rakyat dikorbankan kan begitu ya, karena saya juga ikut, sehingga saya akan menjadi testimoni keberhasilan atau kurangnya seperti apa. Dan doakan lancar supaya Januari semua masyarakat bisa mendapatkan vaksin yang gelombang pertama, sehingga ending dari COVID-19 ini sudah mulai bisa ada kelihatan. Itu berita harapan. Memang jadwal itu sementara ini disampaikan tanggal 25, tapi ada yang menyampaikan itu masih bisa geser-geser sesuai jadwal ya. Tim uji klinis vaksin COVID-19 menyatakan sekitar 2.000 orang sudah mendaftar menjadi sukarelawan. Meski melebihi kuatai yang dibutuhkan, pendaftaran sukarelawan masih dibuka hingga 31 Agustus 2020. Hal ini karena sukarelawan yang sudah mendaftar 10 persen diantaranya tidak diterima karena faktor kesehatan. Itu bisa lolos pada uji awal ya, screening awal. Seperti kemarin yang sudah kami lakukan dalam satu minggu, hampir 10 persen subjek itu, calon subjek gitu ya, sukarelawan itu, tidak memenuhi syarat untuk ikut ke dalam penelitian sehingga harus dikeluarkan. Sehingga jumlah yang 1.620 itu harus ditambah sebagai cadangan. Jadi kami tetap menerima sampai tanggal 31 Agustus, hanya posisinya mungkin sebagai cadangan apabila yang 1.620 itu tidak bisa masuk ke dalam kriteria penelitian.